Ken Carter, seorang pemilik toko alat olahraga, malam itu bergegas pergi menuju sekolah Richmond untuk menonton pertandingan friendly antara tim tuan rumah melawan tim dari sekolah St. Francis. St. Francis dikenal dengan tim basketnya yang kuat. Mereka memiliki seorang pemain yang disebut sebagai The Next Labyrinth James. yaitu Thai Crane. Pertanian itu sendiri berjalan gak seimbang, tim tuan rumah yang bapuk ini jadi bulan-bulanan Thai Crane dan kawan-kawan. Gak terima jadi bahan bulan-bulanan, anak-anak Richmond meresponnya dengan ajakan tawuran. Ken Carter saat itu hendak masuk ke ruang guru untuk menemui pelatih tim tuan rumah. Ken ini ternyata seorang alumnus sekolahan tersebut dan di tahun 1972 pernah menjadi pemain terbaik tim Richmond. Sang pelatih mengira bahwa Ken hendak menerima tawaran kerja, namun ternyata Ken kesana cuma berniat menonton pertandingan anaknya yang main untuk tim St. Francis dan hendak soan saja sama pelatih lamanya. Sang pelatih merasa kecewa, dia benar-benar kepengen agar Ken turun menggantikannya. Bukan karena dirinya sudah gak becus melatih basiat, tapi karena ia merasa sudah terlalu tua untuk menghandle anak-anak asuhannya yang pada berandalan. Ken pun jadi kepikiran. Di rumah, dia curcol kepada istri. Ia merasa kasihan juga melihat patua harus mengasuh para gangsta anggota timnya. Pada akhirnya, Ken membutuhkan untuk turun melatih Richmond. Mendengar ayahnya akan turun melatih Richmond, membuat Damien, sang anak, ingin hijrah sekolah agar bisa dilatih oleh sang ayah. Namun, Ken yang lebih mementingkan sisi pendidikan, menyuruh Damien untuk tetap stay di St. Francis sebagai sekolah itu pastinya jauh lebih berkualitas. Dengan ditemani oleh patua, Ken kemudian diantar untuk bertemu dengan ibu kepala sekolah. Di sana, ia resmi ditunjuk sebagai pelatih tim basiat sekolahan tersebut. Ken menyetujui besaran gaji beserta syarat lainnya, namun dia pun menyertakan sebuah syarat yang minta dipenuhi oleh pihak sekolah. Ia melampirkannya dalam sebuah dokumen yang tidak sempat dibaca oleh bu Kepsek karena bu Kepsek harus segera pergi melakukan rapat. Ken kemudian diantar untuk menemui para anak kasuhnya. Mr. Ray memperkenalkan Ken sebagai alumnus Richmond, punya prestasi masuk All-Star dua kali, dan berhasil mendapatkan beasiswa universitas dari prestasinya tersebut. Namun ternyata profil wah dari seorang Ken Carter tidak membuat anak kasuhnya mau memberikan respek. Ken mulai memperkeras suaranya, tapi mulai dapat ledekan dari seorang pemain yang bernama Worm. Ken Carter tidak mau kalah, dia balik meledek anak sampel tersebut. Coach Carter kemudian memberikan syarat, mulai saat itu mereka harus saling manggil dengan sebutan Sir. Dia ingin semuanya mulai bisa saling menghargai, sekaligus bisa menghargai diri sendiri. Dia lalu membagikan lembar dokumen syarat tadi, isinya adalah bahwa tiap pemain harus minimal punya IPK 2,3, tidak pernah bolos kelas, dan harus selalu duduk di depan kelas. Siapa-siapa melanggar akan mendapatkan sanksi yang keras. Mulai saat itu, dia ingin semuanya bermain seperti seorang pemenang, juga berkelakuan seperti seorang pemenang. Kalau mereka ingin menjadi pemenang. Ada seorang boy yang menganggap remeh syarat tersebut, dia mulai nantang Coach Carter. Timo Cruz, nama anak ini, meresponsi ini semua syarat Ken. Dia bilang bahwa kelakuan Coach ini seperti orang kampung. Coach Carter langsung mengusir Timo dan Timo yang gengsta ini mulai ngangkrang. Dia mencoba memukul Ken, tapi ternyata si Coach ini bisa juga skill Aikido. Ken memiting Timo dan mengusir anak berandalan tersebut. Timo pun pergi dengan memaki-maki. Kepergian Timo diikuti oleh dua pemain lain yang merupakan andalan dari tim. Coach Carter gak peduli, dia akan mencari andalan baru di antara anak yang ada. Perkenalan pati baru ini sudah ditandai dengan momen yang intens. Coach Carter langsung terdepoint, dia langsung menggojot bisik para pemain. Kelar latihan, para pemain jalan pada pincang karena kakinya pada tegang. Esoknya latihan dilanjut, seorang pemain datang telat 20 menit. Sebagai konsekuensi, Coach Carter memberikan hukuman lari bagi seluruh anggota tim dan 250 pusat bagi pemain yang telat. Sang pemain mencoba mendebat dan Coach Carter menambah hukumannya menjadi 500 kali pusat. Pelatih ini gak bisa dinego, semua pemain harus memenuhi syarat dan kondisinya. Selain dari para murid, Coach Carter juga mendapatkan tantangan dari para orto yang memprotes isi dokumen syarat yang diminta Coach Carter agar ditandatangani. Pemain basket disuruh nilainya bagus dan datang pada hari gameplay dengan memakai dasi buat mereka sangat keterlaluan dan luar biasa ngeyel. Coach Carter tetap menekankan bahwa ia ingin anak-anak asuhannya bisa menghargai diri mereka sendiri. Mereka ini seorang siswa atlet, bukan seorang atlet. Predikat siswa yang harus dikedepankan. Masalah bagi Coach Carter ternyata bertambah di rumah ketika Damien yang kekeh pengen pindah, ternyata dia sudah resign dari San Francis dan sudah mendaftar sendiri ke Richmond tanpa semengetahuan ayahnya. Dia memberikan alasan bahwa nilainya sudah biasa bagus dan kalau dia bisa mendapatkan nilai yang sama di Richmond, dia gak akan susah nyari kampus di seluruh negeri. Pada akhirnya Coach Carter terpaksa menerimanya namun menambah beban syarat. Bagi anaknya, ia mewajibkan IPK 3,7 agar bisa terus dimainkan di dalam timnya. Esok harinya ternyata anak baru yang belum hafal di telokasi kampus ini telah datang ke lokasi gym. Coach Carter gak segan memberikan anaknya hukuman 20 putaran lari keliling lapangan. Cukup puas menggencot fisik, Coach Carter masuk kepada porsi teknik. Sebagai awalan, dia memberikan pelajaran masalah defense. Buat tim Bapuk seperti mereka yang terpenting adalah cara bertahan, nyerang urusan belakangan. Dia memberikan istilah beberapa teknik defense dengan nama-nama para mantan yang dulu sering bikin nyelekit di hati. Mirna si Bawel buat defense ketat dan Linda si player buat defense jebakan. Pertandingan pertama dilakukan tim Richmond bermain kandang melawan tim Hercules. Di awal pertandingan, tim formasi baru ini jauh ketinggalan, namun makin lama mereka mulai menemukan kemistri. Lambat laun tim arahan Coach Carter ini bisa memperkecil ketinggalan dan kemudian balik unggul ketika Damien, si pemain baru mulai diturunkan. Pertandingan pertama di bawah arahan pelatih baru mereka, tim Richmond si rangganan keok mulai bisa memenangkan pertandingan. Anak-anak Richmond kini bisa keluar hellbasket dengan perasaan bangga. Hal itu membuat panas timo Cruz yang tetap meledek permainan temannya tadi sebagai yang terbapuk yang pernah ia lihat. Rom dan kawan-kawan tidak terpengaruh, mereka tetap bersuka cita. Jadi sementara para teman melayakan kemenangan dengan gaya para siswa yang bermartabat di dalam kafe, timo yang bergaul dengan skena para pengedar cuman bisa mandang dari jalanan. Diam-diam anak ini jadi merasa tersingkirkan. Meskipun sehari itu ia baru dapat bonus cuan, timo tetap merasa tersingkirkan. Esok paginya, Coach Carter langsung ngegas gak memberikan kesempatan buat anak murinya untuk bisa mabuk kemenangan. Dia mereview segala kesalahan yang mereka lakukan dalam pertandingan kemarin. Saat itu timo Cruz tiba-tiba muncul ke dalam lapangan. Anak ini langsung minta hukuman dari Coach Carter supaya dirinya bisa gabung lagi ke dalam tim. Coach Carter gak mau bermanis-manis, dia memberikan hukuman 2500 kali pusap dan lari 1000 kali balikan. Hukuman itu harus berhasil diselesaikan paling telat 5 hari ke depan. Dia yakin anak brengsek ini pasti mundur dan marah-marah. Sementara dirinya langsung masuk ke latihan, timo ternyata gak langsung pulang. Ia duduk di pingkiran bench dan melaksanakan hukuman yang diberikan. Sepanjang latihan, ternyata timo tidak menyerah, dia nyicil hukuman pusap meskipun sang coach sudah membuli bahwa dirinya pasti gak akan sanggup. Beres pusap, timo lanjut nyicil hukuman lari. Hal itu terus berlanjut hingga esok hari. Sementara anggota tim berlatih, timo terus menyicil jumlah hukuman. Di luar masalah basket, ada satu hal yang membuat Coach Carter jadi gemes dengan jalannya rutinitas akademik yang akhirnya ia keluhkan kepada Bu Kepsek. Dalam rangka konsistensi terhadap dokumen perjanjian yang telah ditandatangani, Coach Carter telah meminta agar setiap guru memberikan laporan dari progres anggota timnya secara berkala. Namun saat itu, ia masih belum menerimanya. Bu Kepsek sebetulnya agak heran seorang pelatih basket ingin masuk ke urusan akademis. Namun ia berjanji akan membahasnya dalam rapat guru yang mendatang. Pada hari Jumat, para pemain makin intens berlatih menjelang pertandingan dan timo masih konsisten nyicil hukuman. Namun ternyata setelah dia gempor total pun, jumlah cicilan masih belum nyampe target. Coach Carter harus konsisten dengan syaratnya, dia menolak timo masuk ke dalam tim. Namun kali ini ketegasan Coach Carter mulai mengundang teman lain untuk bersimpati. Lyle maju dan dengan suka rela, dia membantu membayarkan hutang hukuman timo. Tindakan Lyle mengundang anak lain untuk turut serta melakukan hukuman yang sama, termasuk itu Damian, anak sang pelatih. Pada akhirnya, semua anak jadi ikutan turun membantu timo. Coach Carter telah berhasil memancing timnya untuk bisa kompak dalam kebersamaan. Pada pertandingan kedua, tim Richmond makin mantap saja permainannya. Mereka berhasil melahap tim tamu dengan timo yang berhasil memberi poin krusial dengan sebuah 3 poin. Tim basket sekolah Richmond makin hari makin solid, 4 kemenangan berturut-turut berhasil mereka bukukan. Pede mereka makin tinggi, kini para pemain mulai berani melecehkan lawan. Tiap kali melakukan skor, berbagai gimmick norak mereka peragakan. Coach Carter rupanya tidak tahan melihat perilaku kampungan itu. Dalam sesi latihan berikut, ia mendamprat seluruh pemain, terlebih lagi Mr. Worm si paling banyak gaya. Dia menampakkan lagi masalah mental juara yang harus mereka miliki, yaitu bahwa para pemain harus bisa menghargai lawan. 500 kali pusat ia bebankan atas pelanggaran itu. Sampai saat itu, Coach Carter ternyata masih belum menerima satu laporan pun dari guru. Pada akhirnya, ia sendiri yang inisiatif mendatangi tiap kelas. Pada sebuah kelas di pelajaran geometri, Coach Carter tidak melihat Junior Battle ada di dalam ruangan. Menurut gurunya, senter tim Richmond itu tingkahnya kayak gerhana, cuman muncul sesekali tapi kalau pun muncul, pasti kelakuannya istimewa. Jadi pada momen latihan hari itu, Coach Carter membuka sesi dengan mengajak anak buahnya untuk memiliki visi akan jadi apakah mereka di masa depan. Mr. Worm ingin jadi juara provinsi. Kebetulan saat itu, si Junior Battle ikutannya haut. Dia bilang, dia kepengen nampang di ESPN. Momen yang pas buat Coach Carter untuk masuk ke urusan kelas. Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah tahu bahwa Junior jarang masuk ke pelajaran geometri. Karena hal itu sebab pelanggaran kesepakatan, maka dari itu Coach Carter langsung menghukumnya dengan 500 kali pusat. Junior nggak terima. Dia merasa effortnya di basket sudah sangat oke. Sampai saat itu, dia jadi andalan dari 9 kemenangan mereka berturut-turut. Karena pemain ini membantah, Coach menambah hukumannya jadi 1000 kali pusat. Junior pun ngamuk, alih-alih nurut, dia pun cabut meninggalkan lapangan dan tidak mempedulikan peringatan pelatihnya. Coach Carter jadi makin gusar. Ia datang lagi kepada Bukepsek yang terlihat males direcokin oleh pelatih tim basket. Bukepsek menegaskan bahwa Coach Carter nggak usah merisaukan urusan pendidikan. Toh selama 7 tahun itu, tiap tahunnya hanya 50% anak saja yang berhasil lulus ujian akhir. Indeks prestasi sekolah tersebut salah satu yang terburuk di California. Bukepsek tidak berharap anak muridnya akan memiliki nilai akademik yang baik. Coach Carter kaget mendengar pendirian Capsack-nya. Dia justru lebih kepengen agar semua anak asuhnya bisa lulus, syukur-syukur bisa masuk ke jenjang kuliah. Bukepsek menyuruh Coach Carter untuk fokus saja memenangkan pertandingan. Coach Carter menuntut Bukepsek untuk mulai menjadi pendidik yang baik. Malamnya di toko, setelah tidak terduga, emaknya Junior datang setor muka. Dia menjelaskan bahwa Junior mendapatkan telpon dari kampus Sacramento. Mereka ingin melihat Junior bermain di pertandingan berikutnya. Sang emak sadar bahwa anaknya telah bikin pelanggaran, namun untuk kali ini, dia minta Coach untuk mau mengerti dan memberi lagi kesempatan. Meskipun sebetulnya dia bisa saja menyuruh Junior pindah ke sekolah lain, namun sang emak hanya ingin agar anaknya bermain untuk Coach Carter. Junior kemudian disuruh menghadap dan disuruh untuk meminta ampun kepada pelatihnya. Junior pun masuk dan menyatakan penyesalan. Coach Carter mengganjarnya dengan seribu kali push-up dan kali ini, senter jangkung itu tidak membantah. Dia pun pulang, Junior habis diomelin sama emaknya. Masuk di akhir semester, Richmond High masih belum terkalahkan. Mereka pun menerima undangan dari sebuah kampus untuk menjadi peserta turnamen bola basket masa liburan. Situasi sisi akademik dari para pemain mulai gak merisaukan. Bokepsek sudah memerintahkan tiap guru untuk mulai memberikan progress report kepada sang pelatih basket. Kondisi lagi mengasihkan di dalam tim basket sekolah Richmond High. Padahal turnamen itu, anak Richmond secara mengejutkan berhasil melaju ke babak final di mana disana mereka akan berhadapan dengan tim tuan rumah. Pertanian itu sendiri berjalan seru. Pada kuarter keempat, tim tuan rumah masih unggul dengan selisih 6 poin. Waktu timeout dipakai oleh Coach Carter untuk memumpah motivasi para pemain bahwa mereka bisa mengalahkan lawannya. Sang pelatih memberikan strategi yang harus diterapkan pada menit-menit akhir pertandingan tersebut. Para pemain memasuki lapangan dengan jiwa optimis. Mereka berhasil membuat skor dan berhasil melakukan steal dengan strategi Marni si cewek bawel. Untuk pertama kalinya dalam pertandingan itu, tim Richmond berhasil unggul dalam perolehan skor yang mana gak bertahan lama karena tim tuan rumah kemudian berhasil membalikan keadaan lewat free throw yang berhasil mereka dapatkan dengan keputusan wasit yang kontroversial. 9 detik pertandingan tersisa, kini giliran Linda yang beraksi dan strategi itu berhasil dieksekusi oleh Damien untuk membuat skor pada detik-detik akhir. Tim anak sekolahan ini berhasil mengalahkan tim level universitas dan berhasil menggondol gelar juaranya yang pertama. Kini perhatian publik tuan rumah mulai tertuju kepada anak-anak sekolahan yang berbakat ini. Perhatian itu ditunjukkan pula oleh para cewek parti dari kampus tersebut. Seorang cewek kece datang, dia mengundang Worm dan kawan-kawan untuk datang ke pesta nanti malam. Jadi malam itu secara diam-diam, para pemain kabur dari lokasi penginapan untuk menuju lokasi undangan pesta. Sementara para pemain tiba di lokasi tujuan, Coach Carter masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia saat itu sedang berdiam diri di kamar menelpon Bini, ngasih kabar bahwa anaknya terpilih jadi MVV. Coach hendak menyuruh anaknya bicara langsung, ia kemudian mendatangi kamar Damien. Disitulah dia sadar bahwa semua orang termasuk itu anaknya sudah pada kabur dari penginapan. Dari supir taksi yang tadi ngedrop mereka, Coach tahu lokasi anak asuhnya sedang berada. Worm dan kawan-kawan sendiri sedang menikmati keasikan di lokasi pesta. Para cewek yang tadi mengundang ternyata gak PHP dan gak ghosting. Dan Damien, anak yang patuh itu ternyata baru kali ini mencicipi alkohol. Dia pun mabuk sehingga mengundang yang lainnya untuk segera turun ke arena yang sesungguhnya. Para cewek menggiring anak-anak itu ke kolam zakuzie dan copotlah pakaian serta selempak-selempak mereka dibiarkan terhampar di pinggiran kolam. Jadi ketika Coach tiba di lokasi, dia berhasil memergogi Damien dan juga Worm dalam keadaan sebagai tersangka. Takpelah Coach Carter pun ngamuk di perjalanan pulang. Dia membentak semua pemain yang sudah berani gak ngajak dirinya gabung dalam pesta. Sebuah anak tidak ada yang berani membantah sampai akhirnya Timo Cruz sambil teler. Dia bilang bahwa mereka sudah mengikuti keinginan Pak Pelati untuk menjadi sang juara. Apalagi yang sekarang dia inginkan dari mereka. Coach Carter jadi speechless mendapatkan jawaban yang menohok itu. Sampai di Richmond, Coach gak langsung pulang. Ia mempir dulu ke ruangan untuk menyimpan tropi juara. Di benjanya ternyata sudah bertumpuk dokumen progress report dari para guru yang kini sudah mau menyetor kepada dirinya. Namun alangkah kagetnya Coach ketika dia membuka dokumen-dokumen itu semuanya berisi keterangan-keterangan gagal, bertinta merah dan coretan-coretan yang menunjukkan jawaban yang salah. Nilai para pemain ternyata jeblok semua dan itu membuat Coach jadi gak happy lagi dengan tropi yang baru ia bawa. Esok harinya ketika para pemain hendak setor muka ke lapangan, mereka dikagetkan dengan kondisi bahwa gerbang lapangan olahraga dalam keadaan tergembok. Terdapat tulisan keterangan bahwa para pemain harus segera menghadap ke perpustakaan. Di perpustakaan, Coach Carter telah hadir bersama dengan beberapa orang guru. Coach memberitahukan hasil progress report yang ia terima. Ia mendapatkan bahwa enam pemain gak lulus di satu pelajaran dan delapan pemain gak lulus karena masalah kehadiran. Memang gak semua gagal, namun karena mereka sebuah tim, hukuman jadi berlaku bagi semua anggota tim. Coach Carter akan tetap menggembok gerbang lapangan sampai semuanya berhasil memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Timo Cruz gak tahan dengan segala ucian pelatihnya. Kali ini, ia pun cabut dengan pilihannya sendiri. Keputusan Coach untuk menggembok lapangan pada akhirnya membuat Bukepsek jadi ikutan gerah. Ia mendesak agar sang pelatih segera kembali membuka lapang olahraga. Kuping Bukepsek sudah panas mendengar laporan dari sana-sini. Coach gak mempedulikan desakan atasannya. Ia lebih peduli dengan sikap Bukepsek yang tidak mengharapkan anak muridnya memiliki nilai yang baik. Bukepsek menekankan bahwa olahraga basket adalah satu-satunya harapan dan hiburan dari anak sekolah mereka. Coach Carter diminta untuk lebih peduli. Dibilang begitu, Mr. Carter malah makin yakin bahwa mungkin sikap itu yang membuat sekolah jadi kurang peduli dengan prestasi akademik para siswa. Maka dari itu, Coach pun dengan yakin memutuskan agar timnya meng-cancel pertandingan liga. Keputusan tersebut pada akhirnya menjadi berita bagi media lokal. Tim Richmond yang lagi hot-hotnya memutuskan mundur dan menerima kekelahan pertama lewat cara WO. Berbicara kepada pihak media, ada kemungkinan Coach pun akan melakukannya lagi pada pertandingan berikut, tergantung perkembangan situasi. Anak tim basket jadi yakin bahwa pelatih mereka memang tidak sekedar gertak. Kini mereka mulai saling menyalahkan. Yang paling tragis dari semuanya, kini gagalnya junior dalam pelajaran matematika akan mulai diketahui oleh para tetangga. Setelah beres meladeni para wartawan, Coach pun datang ke perpustakaan untuk menemui para pemainnya. Kali itu, dia membebaskan para pemainnya untuk mengungkap semua unek-unek di hati mengenai masalah tersebut. Para pemain melihat bahwa pelatihnya sangat menikmati kehebohan ini karena namanya jadi viral kemana-mana. Coach Carter mengutarakan bahwa yang ia lihat adalah data. Tiap tahunya sekolah mereka hanya berhasil meluluskan setengah muridnya saja dan dari semua yang lulus, hanya enam saja yang berhasil masuk kuliah. Sisanya besar kemungkinan pada masuk penjara. Mereka penduduk wilayah Richmond yang mayoritas kelas menengah ke bawah seakan tidak bisa berharap lebih menghadapi kehidupan masing-masing. Coach Carter meminta semuanya untuk melihat kehidupan di rumah dan memikirkan apakah mereka ingin tetap seperti itu atau ingin hidup lebih baik. Yang pengen perbaikan nasib, silakan besok kumpul lagi di lokasi tersebut. Esok harinya, para pemain pun sudah kembali hadir di perpustakaan dan berusaha mengejar ketertinggalan. Yang pinter ikutan hadir untuk membantu rekan yang kurang. Perhatian media sendiri makin kencang menjelang hari pertandingan, Coach Carter makin deras mendapatkan tekanan. Namun pelatih ini tetap berhati baja, dia memutuskan untuk kembali meng-cancel pertandingan berikutnya yang sangat penting melawan Freeman High. Untuk keputusannya kali ini, tekanan kepada Coach sudah terkonversi menjadi teror. Kaca jendela tokonya dilempari warga dan seseorang meludahinya di tengah jalanan. Suatu malam, Rom dan kawan-kawan hang out di sebuah lokasi perbatasan daerah Richmond. Kehadiran mereka terah mati oleh Timo yang kebetulan sedang beroperasi di daerah tersebut. Timo membiarkan sepupunya untuk duluan masuk, sementara dirinya hendak terlebih dahulu menyapa teman-temannya. Saat itu sebetulnya ia mencium gelagat bahaya karena temannya sudah berani ngecengin cewek-cewek desa tetangga. Hal itu memang menimbulkan keributan karena anak desa tetangga gak rela cewek-cewek aset desanya terancam direbut oleh pemuda luar daerah. Timo pun muncul dengan pamer pistol untuk mengusir berandal-berandal tersebut. Saat itulah diseberang, Reni sepupunya bertengkar dengan seseorang dan berakhir isdet di eksekusi orang tersebut. Timo pun segera berlari menghampiri Reni, namun nyawa saudaranya itu sudah tak tertolong lagi. Timo pun menjerit dengan histeris. Tidak lama kemudian, masih di malam yang sama, Timo ujuk-ujuk datang ke rumah Coach Carter. Dalam suasana yang masih kalut, Timo memohon agar Coach menerimanya lagi ke dalam tim. Anak ini tidak mau nasibnya berakhir seperti Reni, apapun akan ia lakukan agar dirinya bisa kembali bergabung bersama sohib-sohibnya. Coach yang melihat Timo memang beneran serius akhirnya menerima kembali anak tersebut. Keputusan akhir mengenai penggembokan lapangan akhirnya dibawa ke dalam rapat internal sekolah. Di hadapan para orang tua siswa, Dewan Pembina Sekolah meminta Coach Carter untuk melakukan pembelaan terhadap tindakannya. Coach Carter menyampaikan segala permaksudan dan dia akan tetap menggembok lapangan sampai akhirnya para murid bisa mencapai syarat yang telah disepakati bersama. Keberatan kemudian datang dari seorang guru yang merasa terbebani karena harus membuat laporan khusus untuk para pemain basket. Para orang tua siswa sudah pasti pada keberatan, mereka ingin melihat anak-anaknya bisa bermain dan memelihara kemungkinan bahwa anaknya akan direkrut oleh tim universitas. Mereka tidak mengerti bahwa beasiswa jalur prestasi juga harus diiringi dengan syarat minimal dalam hal akademik. Keputusan kemudian diambil berdasarkan voting dari enam orang Dewan Pembina Sekolah termasuk itu Ibu Kepsek. Hasil suara berakhir dengan skor 4-2 untuk aspirasi yang menginginkan penggembokan lapangan dihentikan. Untuk itu Coach Carter pun mengundurkan diri dari posisinya. Ibu Kepsek masih mencoba memujuk Coach Carter untuk tetap bertahan namun Coach tetap keke dengan pendiriannya. Baginya, keputusan Dewan Pembina untuk membuka lapangan telah menyuarakan sebuah pesan bahwa pihak sekolah lebih mementingkan anak muridnya memenangkan pertandingan basket, kenimbang bisa lulus dan berhasil lanjut kuliah. Coach Carter tidak mau berada di belakang pesan tersebut, ia tetap konsisten mengundurkan diri. Coach hari itu datang bermaksud untuk mengambil barang-barang miliknya di dalam kantor dan ternyata rantai gembok itu memang sudah didobrak oleh pihak sekolah. Ketika Coach masuk, ternyata anak-anak asuhannya tengah berada bersama dengan para guru. Dewan sekolah boleh berkeputusan, namun mereka tidak mau dipaksa agar mau bermain. Anggota tim Richmond High berada di belakang pelatihnya untuk mendukung keputusan Coach mereka. Coach Carter yang gahar ini mulai kena mental, dia pun meleleh dan kasih say thank you buat para pemainnya. Perkembangan berikutnya, para pemain pun disibukan dengan urusan perbaikan nilai dan suatu hari pada akhirnya, progres report mereka sudah bisa memuaskan harapan Coach Carter. Anak-anak kembali diajak untuk turun ke lapangan basket. Beberapa waktu absen bertanding membuat para pemain Richmond makin on fire di atas lapangan. Malam itu mereka bermain tanpa celah, tim Arlington mereka bantai dengan selisih kor yang sangat jauh. Tim ecek-ecek kompetisi regional yang tahun lalu hanya berhasil 4 kali menang, di musim kali ini mereka telah total memenangkan 17 laga. Akan sangat memungkinkan mereka bisa qualified untuk berlaga di kompetisi tingkat negara bagian. Asosiasi Liga Siswa kemudian memberikan kabar bahwa Richmond telah dinyatakan masuk untuk bertanding di kompetisi negara bagian. Namun karena mereka berada pada unggulan paling bawah, terpaksalah mereka harus menghadapi lawan di unggulan atas. Di bawah pertama, mereka sudah harus menghadapi San Francis. Junior pun langsung bengong, belum apa-apa, dia sudah harus menghadapi Ty Crane. Namun Coach Carter tetap memberikan semangat. Pertanian itu sendiri dilangsungkan di kampus San Francisco State University. Tim Richmond memasuki gelanggang dengan rasa penuh percaya diri. Tim Richmond membuka pertandingan dengan awalan yang baik. San Francisco tentu saja memberikan perlawanan berarti dan mulai menyulitkan Richmond. Pertandingan berjalan ketat, sampai kuartal kedua, posisi skor masih berada pada selisih yang tipis. Namun lama-kelamaan, skor pun makin menjauh. Pada kuartal ketiga, San Francisco mulai unggul jauh. Coach Carter meminta time out dan membriefing anak buahnya agar tidak terpancing permainan musuh. Coach menantang para pemainnya agar bisa mulai mengontrol permainan. Setelah itu, para pemain pun menjadi lebih termotivasi. Skor demi skor mereka buat dengan diiringi oleh defense yang ketat. Rom dengan lincah melakukan layup dan Timo sangat akurat membidik angka 3 poin. Ty Crane, si the next LeBron James ini ternyata berhasil dikantongin oleh Junior. Ty Crane sampai jadi terpancing emosi. Untung saja, tawuran tidak sampai terjadi. Pertandingan pun berjalan makin seru. Menjelang akhir pertandingan, tim Richmond sudah berhasil menyamakan kedudukan. Namun dalam sebuah serangan balik yang cepat, Ty Crane akhirnya berhasil kill the game. Jamshotnya kali ini tidak berhasil diblok oleh Junior dan masuk ke dalam keranjang. San Francisco berhasil memenangkan pertandingan. Hasil akhir yang sangat pedih diterima oleh Cobo Richmond. Meskipun demikian, permainan anak Richmond tetap mengundang apresiasi Ty Crane mendatangi Junior untuk memberikan semangat kepada musuhnya tadi. Coach Carter tidak membiarkan anak buahnya untuk hanyut dalam perasaan kecewa. Dia tetap bangga dengan semua effort yang telah diberikan oleh para pemainnya. Dia menyatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, saat ia pertama kali masuk, dia serasa melatih kumpulan bocah. Kini, dia merasa sedang mengkomandoi kumpulan para gentleman. Tim basket Richmond memang tidak berhasil jadi juara tingkat negara bagian, namun mereka berhasil menggolkan lima beasiswa dengan enam pemain lainnya yang berhasil melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Junior Battle mendapatkan beasiswa penuh dari San Jose University. Jason Lyle mendapatkan beasiswa dari San Diego University. Timo Cruz keterima masuk di Humboldt University. Jason Worm Willis menerima beasiswa dari San Francisco State. Dan Canyon Martin berhasil masuk ke Sacramento University. Damien Carter mendapatkan beasiswa dari Akademi Kemiliteran di West Point. Tahun itu, dia berhasil memecahkan rekor pencetak skor dan asis di Richmond High yang sudah berpuluh tahun dipegang oleh ayahnya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!